Hei! Netizen kembali dikejutkan dengan video yang diunggah oleh Lesti Kejora pada akun media sosial pribadinya. Tangisan dan air mata mengalir, menyelimuti Lesti, yang seolah-olah mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Tentu unggahan yang memperlihatkan tangisnya menarik perhatian banyak netizen, memunculkan kekhawatiran tentang apa yang terjadi. Namun, ternyata, tangisan Lesti tidaklah karena kesedihan. Dalam video tersebut, Lesti dengan senyuman menceritakan bahwa air matanya adalah tanda kebahagiaan. Lesti mengungkapkan bahwa kesedihannya datang dari kekhawatiran bahwa masyarakat akan ketinggalan sesi perdana siaran langsungnya di Sopi Live pada 9 September mendatang. Dia berjanji memberikan diskon 50% untuk berbagai produk dan mengajak semua orang untuk bergabung dalam sesi live tersebut. Aku sedih jika kalian ketinggalan diskon 50%. Sobat Sopi, masa mau ketinggalan diskon 50%? Yuk, bergabung dalam sesi live perdana aku di Sopi Live, tanggal 9 September jam 2 siang. Ada diskon 50% untuk semua produk. Pokoknya jangan ketinggalan ya, nanti aku sedih lagi loh. Ingat, 9 September, jam 2 siang, hanya di Sopi Live, paling murah di Sopi. Ujar Lesti, Lesti Kejora memulai karir hiburan pada usia 14 tahun. Setelah memenangkan berbagai penghargaan, termasuk lagu dangdut paling netop di SCTV Music Awards 2015, Lesti terus menorehkan prestasi. Ia menjadi pendatang baru wanita terpopuler di Indonesian Dangdut Awards tahun yang sama. Lesti juga meraih banyak penghargaan pada tahun 2016, termasuk penyanyi dangdut wanita paling netop di SCTV Music Awards dan penyanyi dangdut wanita paling inbox di Inbox Awards. Lagu Zapin Melayu yang dinyanyikannya juga dinobatkan sebagai lagu dangdut terpopuler di Indonesian Dangdut Awards 2016. Di tahun-tahun berikutnya, Lesti terus mengukir prestasi, termasuk penghargaan sebagai artis solo pria wanita dangdut terbaik di Anugrah Musik Indonesia 2017 dan penyanyi dangdut terbaik di Anugrah Dangdut Indonesia. Lesti, yang berasal dari keluarga sederhana, telah mengubah nasibnya dari seorang penjual mie ayam menjadi bintang dangdut terkenal. Dia juga telah merambah dunia akting dan merilis lagu-lagu yang sukses di Indonesia. Kehidupan Lesti semakin bahagia dengan kehadiran suaminya, Rizky Bilar, dan anak mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Keluarga kecil ini sering berbagi momen kebahagiaan mereka melalui media sosial dan kanal YouTube Leslar Entertainment. Dengan pengumuman tentang sesi live perdana di Shopee Live pada 9 September 2023 mendatang, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Sesi tersebut akan diselenggarakan melalui akun resmi Lesti Kejora di Shopee Live dalam kampanye Shopee 9, 9 Super Shopping Day. Lesti akan menjadi salah satu artis yang akan mengisi sesi Shopee Live selama 24 jam bersama artis-artis lainnya, memberikan diskon 50% untuk berbagai kategori produk, termasuk kecantikan, pakaian wanita, elektronik, dan perlengkapan rumah. Dengan popularitas Shopee Live yang terus meningkat dan masyarakat semakin tertarik pada live streaming sebagai cara berbelanja yang interaktif, langkah Lesti ini dianggap sangat tepat. Shopee Live juga memiliki pangsa pasar yang besar. Menurut riset dari Populix yang menunjukkan bahwa Shopee Live adalah platform live streaming yang paling disukai, 66%, di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.